Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Dani Legesha dah jadi pada video kali ini cuh aku bakal nge-share gitu ya kan gimana sih cara nyeting sensibilitas yang baik dan bener atau kayak nyeting sensibilitas kalian sendiri gitu sensibilitas kita sendiri yang kayak yang kita bikin sendiri yang kita setting sendiri dan yang pastinya buat kita pakai sendiri gitu Jadi biarkan juga bisa tahu gitu ya kan bisa apa ya bisa nyeting sensibilitas tanpa contoh-contoh sensibilitas milik orang lain guys nantinya ini lebih mudah lagi ya terus lebih efisien karena dijamin work di HP kalian masing-masing gitu dibanding kalau kalian pakai sensibilitas sensibilitas milik orang lain yang contohnya yang aku serigis ya Nah itu nggak dijamin work di semua HP karena pastinya untuk cara narik kalian beda-beda terus kelicinan dan HP kalian juga beda-beda guys kelicinan layarnya gitu kan jadi mungkin agak kurang gimana gitu co nah dibanding kalau kalian nyetingnya sendiri bikinnya sendiri pastinya kalian lebih cocok kayak gesya dijamin gitu coba langsung aja cuh aku bakal jelasin disini nah tapi angka baiknya sebelum masuk ke caranya atau ke inti videonya alangkah baiknya kalian bantu aku dulu cuh dengan cara like comment seran di subscribe nah terus satu lagi guys buat kalian yang udah subscribe tapi belum nyalain nyalain lonceng notifikasi dari channelku tolong tolong ya guys ya tolong dinyalain dulu loncengnya agar kalian dapat notif gitu saat aku upload video-video baru guys nah mungkin langsung aja guys aku jelasin di training aja ya guys ya diselesaikan ini bukan diselesaikan sih yang pas model perang-perang itu loh guys gampang gitu nah jadi untuk cara nyeting sensibilitas itu gampang banget ya guys ya kalau disini aku bakal share gimana sih cara aku saat nyeting gitu kan nah kalau kalian mau ikutin silahkan guys pokoknya pokoknya ini bermanfaat banget lagi buat kalian coba gitu nah jadi untuk yang pertama-tama kalian jangan lupa nah disini jangan lupa kalian reset dulu ya guys ya kalian reset aja dulu guys sensibilitas kalian kan reset aja nah kayak gini guys ya yang ini udah ke default gitu ke reset nah untuk yang pertama-tama yang kalian wajib setting itu di bagian yang paling atas dulu guys nah lihat sekeliling guys nah untuk lihat sekeliling ini kayak kalian geser layar kalian ke atas kayak kalian pakai senjata kayak gini ya guys ya bentar-bentar aku bakal cobain saksikin gitu nah kayak geser kayak kalian geser layar kalian ke atas gini guys nah tanpa menggunakan tanpa menggunakan scope gitu ya kayak gini nih nah kayak gitu tuh nah kayak gitu guys nah itu yang berfungsi itu yang ber yang terpakai itu lihat sekeliling ya guys ya sama sama saat kalian ninjum-ninjum kayak gini guys buat kerain kepala musuh itu yang berfungsi atau yang berguna lihat sekeliling kalian guys sensibilitas lihat sekeliling kalian nah jadi buat kalian yang pertama-tama kalian tes aja guys ke semua senjata ke shotgun ke SMG ke air buat coba tembak geser ke atas AIM kalian tanpa menggunakan scope ya kayak gini guys kan coba geser aja ke atas kayak gini nariknya bebas sih guys yang penting kalian narik aja tombol tembak kalian ke atas gitu nah kayak gitu Cok nah karena yang berfungsi disini kan lihat sekeliling gitu nah jadi jika kalian masih kesusahan atau airnya masih kurang merah masih kurang gitu kan nah berarti kalian wajib naikin guys kan naikin aja sensibilitas kalian yang dibagian lihat sekelilingnya per 5 ya guys ya jadi kalian ya naikin 5 dulu sampai 70 nah teruskan tes lagi ke semua senjata nah kalau misalkan udah udah lumayan bagus atau udah cocok nah kalian stop disitu aja ya guys ya Nah tapi kalau masih kurang kalian bisa tambahin 5 lagi ke 75 dan seterusnya best nah terus kalau misalkan kelebihan atau kayak AIM kalian kelebihan gitu Cok kelebihan ke kepala mutu nah lewat gitu kan lewat kepala musuh ke atas gitu nah makanya kalian eh ubah aja Cok kan turunin aja perlima gitu jadi kalau kelebihan kalau terlalu licin ya kalian turunin aja lima Indonesia dari 75 ke 70 dan seterusnya guys pokoknya tambahin 5 dan kurangin 5 lagi suruhnya gitu nah ini berlaku untuk di bagian red.taik juga guys Nah untuk jika lihat sekeliling kalian udah misalkan udah bagus gitu kan udah cocok nah kalian tinggal pindah ke bawahnya guys ya ke red.taik nah untuk red.taik ini sama guys untuk cara cara ngetesnya itu nah untuk red.taik yang sekop ya guys ya yang sekop bawaan nah ini kan masih pakai skop2 gitu nah karena disini nggak bisa dicobot skop tepkannya skopnya kayaknya Cok nanti kalian coba aja di gameplay Gisha di ring atau di klasik Nah kalian coba cari senjata yang menggunakan skop tapi kalian jangan pasangin skop2 skop4 ataupun yang kayak skop malam itu guys ya kalian copot aja skopnya Cok nah itu saya gitu eh skop bawaan ya Gisha yang kecil itu guys yang kecil gitu titiknya jadi kan nanti coba aja tembakin ke musuh caranya sama guys caranya sama kayak tadi kalian coba tembakin ke musuh terus geser kembangkan tembak kalian ke atas sampai am kalian gampang headshot guys sampai yang kalian bener-bener cantik gitu nah kalau misalkan masih kurang licin atau am kalian masih jelek gitu kan masih kurang yang merah nah kalian caranya sama guys semuanya sama kalian tinggal naikin 5 contohnya dari 85 tadi kalian naikin ke 90 terus kalau masih masih kurang karena kalian bisa naikin sampai ke 95 dan seterusnya guys sampai ke 100 gitu nah terus kalau kelebihan gimana Bang nah caranya sama kayak tadi ya guys ya kalian tinggal turunin perlima lagi guys kalau kelebihan kalau misalkan ayo kalian kelewatan ke kepala musuh nah kalian naik turunnya aja perlima lagi guys ya 95 90 885 80 dan seterusnya guys sampai kebawah gitu pokoknya lima perlima gitu mungkin kini aja co untuk dibanding deadshot site untuk dua kali skop sama cowok nah caranya sama juga cowok antar tinggal cari aja senjata yang menggunakan dua kali skop gitu cowok nah kan tinggal pasangin dua kali skop gitu karena teruskan kan tes guys kayak kalian nembaknya sambil nyekop gini terus kan coba geser tombol-tombol tembakan ke atas sampai AIM kan bener-bener mudah headshot guys nah kalau misalkan masih kurang licin atau masih masih kurang yang merah ataupun masih nggak bisa merah ya sekarang tinggal naikin lima perlima ya guys ya sampai AIM kan bener-bener cocok gitu bener-bener kena ke kepala musuhnya guys jadi kan tinggal naikin lima terus kalau masih kurang kan tinggal naikin lima lagi ke lepan lima dan seterusnya guys pokoknya lima terus ya geser nah kalau kelebihan atau kalau kelicinan caranya sama kayak tadi kan tinggal turunin lima guys 80 75 dan seterusnya guys nah untuk empat kali skop juga sama guys nah kan tinggal pasangin tempat kali skop di semua senjata kalian di semua senjata yang ada skopnya ya geser nah karena di shotgun nggak bisa ya kan nah di shotgun itu yang berlaku cuman lihat sekeliling guys jadi kalau kalian mau nyeting sensibilitas shotgun yang bagus ya kalian tinggal atur lihat sekeliling kalian yang cocok gitu terbaik lah kan seti nah empat kali skop juga sama ya geser nah disini aku aku bakal beli skop dulu skop empat gitu ya kan kalau ada kalau nggak salah bisa sih guys sedih ganti gitu kan nah jadi kan tinggal tes aja di gameplay kalian coba review-review gitu kan sensibilitas kalian nah terus kalian perbaiki sendiri gas di gameplay itu kalau emang disitu masih kurang licin akan tinggal tambahin lima sampai sensibilitas kalian bener-bener berenak guys bener-bener gampang yang headshot dan bener-bener kalau headshot merahnya banyak gitu kan banyak setting sensibilitas yang secocok mungkin cu yang sesabil mungkin atau senyaman mungkin gitu sampai yang bener-bener bener-bener headshot semua ya gesya sampai merah semua gitu kalau bisa guys nah untuk di bagian sensibilitas yang dibawanya yang di bagian sensibilitas sniper scope ini ya ini nggak terlalu berguna ya gesya karena sniper scope itu cuman buat AWM dan untuk senjata AWM sendiri-sendiri kita nggak perlu ngandelin eh apa ya geser-geser geser-geser tombol tembak ya gesya nggak perlu gitu Nah kalau kalau AWM kan kita tinggal arahin AM terus nembak gitu karena nggak auto-aim guys makanya nggak terlalu berpengaruh sama sensibilitas kita ya gesya yang penting licin aja gitu kalau AWM nya terus untuk sensibilitas yang paling bawah itu sendiri yang lihat sekitar nah itu kayak pas kita lari kita bisa geser-geser ke belakang gini ya gesya kalau kalian emang aktifkan fitur lihat sekeliling kalian gitu nah jadi fungsinya cuman itu guys nah untuk sensibilitas sendiri yang berguna di sini menurut aku cuman lihat sekeliling kemudian didosai dua kali scope dan empat kali scope doang guys Nah untuk sniper scope dan lihat sekitar nah kalian tinggal setting asal-asal aja guys yang penting yang yang kepenting licin aja gitu Cok karena itu nggak terlalu berpengaruh sama yang kalian sama gimana nantinya kalian lebih mudah headshot gitu kan nggak berpengaruh guys yang berpengaruh itu cuman yang di atas-atasnya gesya nah cuman ya sekeliling redbull side 2 kali scope dan 4 kali scope jadi kalian setting empat ini ini empat ini tuh eh apa ya setting senyaman mungkin setting terbaik bagus mungkin setting sebagus mungkin gitu Cok kalau bisa eh wajib teliti gitu ya gesya bersensibilitas kalian nantinya mantap banget guys biar cocok betul bener-bener cocok sama HP kalian cuo nah mungkin kayak gitu kayak gitu aja guys untuk cara nyetingnya nah ini aku cuman share gitu guys ya karena aku sih pas nyeting sensibilitas cara aku kayak gitu makanya aku share ke kalian biar kalian juga tahu dan biarkan bisa setting sensibilitas kalian sendiri-sendiri guys nah jadi mungkin kayak ini aja konten dari aku guys ya mungkin untuk video kali ini sampai sini aja dulu tentang gimana sih caranya ting-sendit sensibilitas sendiri guys yang pastinya cocok untuk di semua HP kalian nantinya ya gesya karena kalian kan yang bikin sendiri gitu jadi dijamin cocok gitu nah makasih banyak yang udah menonton guys sekali lagi makasih banyak yang udah syukur aku dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video-video aku berikutnya guys